Intro Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diku di Sawan Sengi Hewan Kali ini saya ingin membahas tentang musang lagi ya Gan Temanya adalah, kenapa musang itu takut sama manusia ya Nah, pertanyaan ini sering ditanyakan beberapa orang di kolom komentar Youtube saya ya Ya mungkin karena dia baru beli musang atau baru nemu musang Tapi musangnya itu kayak takut banget gitu loh sama manusia Gan Sebenernya ada beberapa alasan ya Gan, kenapa musang kita takut sama manusia Ya saya menemukan kurang lebih ada 5 ya Gan Ya mungkin setelah saya jelaskan, semoga Gan-Agan ngerti sebabnya musang Agan itu takut sama manusia Saya juga coba ngasih beberapa solusi Gan Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video kali ini Yang pertama alasan kenapa musang takut sama manusia Itu karena memang musangnya itu jarang banget lihat manusia Gan Nah hal ini sering sekali terjadi kalau Agan dapat musangnya itu musang liar ya Gan Biasanya ada orang-orang yang nemu musang misalnya di tanah kosong depan rumahnya gitu Mungkin musangnya itu jatuh atau gimana Itu biasanya musangnya akan takut sama manusia Gan Karena memang insting liarnya itu masih kuat Solusinya gimana caranya buat musang itu nggak takutan lagi Ya sebenernya sederhana ya Gan, sudah sering saya jelaskan dari kita handle sama kita suapin makan Tapi memang butuh waktu yang nggak sebentar sih Gan Sebenernya bukan nggak sebentar ya Ini tergantung dari musangnya Gan Ada musang yang cepat jinak Ada juga yang memang agak lama Namanya hewan kan sifatnya itu beda-beda ya Yang penting kita sebagai onrernya itu rajin setiap hari Ya berusaha nge-handle atau ngasih makan Seperti di video yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya Gan Agan bisa cek Yang kedua Kenapa musang takut sama manusia Itu karena trauma Ya nggak cuma manusia aja yang bisa trauma ya Gan Hewan juga bisa Ini biasanya bisa terjadi Misalnya Agan beli musang yang sudah besar Dan Agan dia itu musangnya takut banget Nah Bisa aja Onr sebelumnya yang punya musang Agan itu Dia memperlakukan musangnya itu membuat musang jadi trauma Misalnya kalau musangnya Nakal dikit dipukulin gitu Ya meskipun mereka hewan Mereka itu bisa kayak trauma gitu kan Jadi penakut gitu lah Kalau untuk mengembati Karena trauma ini Sebenarnya agak susah ya Gan Karena kalau Hewan yang sudah trauma itu Susah banget buat ngembalikan dia Biar dia jinak seperti semula gitu kan Tapi Kalau Agan memang rajin setiap hari Ngerawatnya Pasti musangnya itu lama-lama Akan kenal sama Agan Kalau udah kenal biasanya dia akan bisa lebih jinak gitu kan Yang ketiga alasannya karena musang lagi birahi Gan Nah Agan pernah gak pengalaman misalnya Selama Agan memelihara beberapa tahun Musang Agan itu kayak biasa-biasa aja Jinak-jinak aja Tapi tiba-tiba kok galak Padahal Agan udah ngerasa ngerawatnya dengan baik Sering ngehandle Sering ngasih makan langsung Handfeed kayak gitu Nah tiba-tiba musangnya jadi galak Nah ini Bisa terjadi karena musang lagi birahi Gan Musang yang birahi itu biasanya sifatnya akan berbeda dari sebelumnya Gan Yang biasanya dia jinak akan lebih agresif Yang biasanya dia ngegigit kita cuma bercanda Bisa aja kadang-kadang serius Karena saya juga pernah pengalaman ya Si bim-bim gigit saya keras banget Padahal sebelumnya tuh kalau dia gigit cuma Kayak gini aja kan gigit bercanda sama dijilat-jilat Itu normal Gan Kalau musang yang birahi Ya mungkin beberapa minggu dia akan jadi galak gitu kan Tapi setelah itu normal lagi Yang penting Kalau Agan tahu musang Agan lagi birahi Ya Agan bisa coba kawinkan Kalau nggak bisa kawinkan ya demin aja di kandang Jangan terlalu di handle di ganggu dulu Biar birahinya rendah baru Agan pegang lagi Yang keempat Kenapa musang Agan takut sama manusia Ini bisa terjadi karena Karena musang itu mencium bau manusia yang nggak dia suka Gan Kayak contohnya misalnya Agan biasa nge-handle musang setiap hari Dia biasa aja Tapi begitu Agan Misalnya pakai parfum yang lain Musang itu bisa jadi takut Gan Karena dia tuh mengira baunya tuh kok Bukan seperti yang biasanya gitu Nah makanya kalau Agan pengen nge-handle musang Dan musangnya tuh tetap kenal sama Agan Kalau bisa Bau badan Agan tuh jangan berubah jauh kan Tapi kalau Agan sudah melihara musang lama Dan dia udah terbiasa nyium banyak bau Kayaknya hal ini nggak terlalu pengaruh sih kan Mungkin cuma pengaruh buat Orang yang melihara musang Tapi di rumahnya tuh nggak terlalu banyak orang gitu Jadi dia cuma nyium bau beberapa orang aja kan Kalau kayak musang saya si bim-bim Karena saya taruh bim-bim kan di teras rumah gitu Jadi banyak orang yang ngeliat Jadi dia terbiasa sama banyak bau gitu kan Yang kelima adalah Karena musang Agan lagi stress atau sakit kan Alasan ini sebenarnya mirip-mirip ya Kayak musang lagi birahi kan Kalau kondisinya nggak fit Atau nggak normal seperti biasanya Biasanya dia akan berubah perilakunya kan Yang awalnya dia jinak jadi penakut Yang awalnya dia berani jadi penakut Kalau udah gini Agan harus cari tahu ya kan Apa penyebab stress atau sakitnya dia Harus cepat-cepat diobati kan Karena hewan musang ini nggak seperti kayak Misalnya hewan kucing gitu kan Kalau kucing sakit kan Kadang dia tuh kelihatan banget Dia lemes Kadang juga dia mengyong-nyong gitu sakitnya Kalau musang ini Termasuk hewan yang Biasa aja kan Kelihatan biasa aja Tapi kalau udah Ada di taraf dia tuh sakitnya tambah parah Baru dia nunjukin gejala Kayak tiba-tiba dia pingsan gitu Lemes badannya Atau nggak mau makan Makanya Agan harus tahu ya Beberapa tanda-tanda musang Agan sakit atau stress Kalau udah gitu cepat obati aja kan Kalau untuk penyakit musang Saya kan banyak bikin videonya Agan bisa cek video saya di channel youtube ini Semoga ada video yang bisa membantu Agan mempelajari musang Nggak cuma musangnya aja Agan Tapi kita juga harus pelajari beberapa penyakit musang Biar kita hati-hatilah kalau kita merawat musang Tadi itu beberapa alasan kenapa musang takut pada manusia Agan Ya semoga setelah nonton video ini Agan tahu alasannya Jadi Agan kalau merawat musang itu jadi lebih mengerti Ya kalau misalnya Agan mau nambahin langsung aja komen di bawah Nanti kita belajar bareng karena saya juga masih belajar melawat musang Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe Nantikan video terbaru saya tentang hewan karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat Kalau Agan ada pertanyaan langsung aja komen di bawah Nanti pertanyaan bagus saya pasti buatin videonya Sekian dari saya dan juga si Bim Bim Salam hewan lestarigan Bersama saya dan juga si Bim Bim Si Musang Pandan Terima kasih telah menonton!